minimal jangan lupa mampir di channelnya Bang ya temen-temen mana Bang ada berapa orang disitu ada tiga ini namanya tadi Oh Nadia Nadia ya thank you jangan lupa mampir ada IG juga ya Makasih banyak Bang ya ya Oke jangan lupa di like subscribe Oke kalau bisa dibantai aja di komennya thank you banget makes you keren dah Surabaya Oke cuy Whatsapp temen-temen semuanya Halo apa teman kalian jadi kali ini tim Bacot udah dimana nih kita bisa geser-geser aja nih cuy ya bersama Bang Agess Alphok dan juga Abdul Alphok kau penyok dan jadi kali ini cuy kita bakal sedikit jajan juga ya jajan lagi jajan lagi sebenarnya kita itu motovlog sebenarnya kita itu motovlog kaya apa enggak sih dikit-dikit jajan dikit-dikit jajan kalau gua mah gas-gas aja ya apaan-apaan deh jadi kita udah pesen misandai apa sih misandai ya wah nggak tahu cuy yang penting kita pesen aja dan nggak kurang gede lah pesennya Bang nggak kurang gede lah itu di warung ada lu nggak ada cuy gua pikir dia minumnya teh gua pikir ST loh Bang dari warnanya udah ST gitu apa kira-kira anak-anak di Bacotok kalau motovlog? gua sih tergantung Bang ini mepet juga waktu ini kayak gitu Bang oh gitu ya? emang hari apa sih hari minggu besok? kayaknya udah nggak bisa sih ini aja udah praktis udah tes oh iya jadi udah nggak dapet tiket ya kalaupun mau? udah telat sih Bang gitu ya? kalau aku kayaknya nggak bisa Bang kenapa? nggak mungkin bisa bisa aja sih Bang kalau ada duitnya ya itu masalah tapi rencana kalau ada ah kalau emang nggak mepet sih gua bakal mau berangkat nih Bang bakal mau tewek bagus kan kita bawa orang tinggul tim racut tadi ke sana nanti ketemu anak-anak siapa tuh? nggak tau tim yang klok-klok disana kan banyak yang disana gua denger sih ada Iwan Banaran tuh udah pasti kesono ya Iwan Banaran untuk review-review motor disono ya ya kemarin juga kayaknya udah di Mandalika diri kayaknya iya termasuk bukannya deket Lombok kalau dari sini ya deket lebih jauh ke Sulawesi lah kemarin saya ke Sulawesi itu cuman sejuta seratus dia kalau nggak salah kalau Lombok mah deket dari Bali aja deket dia pakai kapal peri di peri itu tuh murah malah iya paling 18 jam ya eh 200 berapa tinggal kalau nggak salah kapal laut disono itu 12 jam apa? apa-apa 14 jam gitu satu hari satu hari ke malam gimana nih tim bacot buat rumah mau berangkat nggak nih? gimana bang? kalau gua berangkat sih paling minimal jual helm jual motor terus gua gembel dong rungkat pak itu pak rungkat pak ya kita itu kalau bisa jangan memaksakan keadaan ya kan? tapi gua nggak akan fokus nih bang hahaha tapi tapi tadi lu sosokan kan mau berangkat gitu bang gimana nih? kalau aku nggak sih bang gas? enggak kenapa enggak? kenapa enggak? sebenernya sih kalau aku bang mau berangkat kan di sana ada pengparuhku sih pas ke depan anak-anak tim Sempak kayaknya yang udah kesono itu ada ANR iya terus ada lagi si ASM ya? iya iya Pak Ropo sama Akang iya Akang terus Kok Koh yang bareng Pak Ropo yang pakai JTX 4R oh iya Ko Evan udah jawabnya? Ko Evan? oh bukan bukan Ko Evan kita ada yang nonton konten kita itu udah syukur syukur banget ya makanya buat netizen ko tenyo ko tenyo konten-konten kita ya minimal yang nonton itu bukan lah biar kita bisa dicumpah tamu makanya makanya kita pesen nggak capek-capeknya pesen ke netizen itu ko tenyo ya ko tenyo ko tenyo ini video iya ko tenyo ini video gimana Bang? cicilan 20 tahun Pak muset cicilan 2 tahun lu kerjanya apa? cicilnya apa Pak? jajan mulu kagak kerja duit banyak wih nggak bahaya tah udah nggak ada yang nonton nih 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 kerjaan kagak ya kerjaan kagak terus youtube kagak ada nonton tapi duit banyak jajan mulu kerja lu apa Bang? kerja lu apa Bang? kerja lu apa Bang? klaim itu kerja apa? klaim itu oke cuy jadi disini kita udah banyak udah banyak minta nih sama abang-abang mixu nya ya kan tadi sih emang sebenernya sih ada lagunya ya cuma karena kita udah banyak minta ini abang-abangnya baik banget ini ini kalo boleh tau sama abang siapa nih? namanya? bang Krishna bang Krishna ini bang siapa bang? Padil itu ceweknya siapa namanya nih? yang cewek? Nadia oh Nadia udah lama kalian kerja disini? udah lama udah lama di meet you? mantep banget pejuang rupiah cicilan 20 tahun ya jaskan kau tenyo ya oke kita bakal mau ngobrol dulu bersama teman kita bang ya oke thank you banget ya asik banget disini kerja berapa jam sih? 8 8 jam dari jam berapa? kamu pagi jam 9 sampai jam 6 sore oh jadi rolling-rolling gitu ya? iya ada yang siap buat siap semangat dah pokoknya ya siap udah udah izin gitu ya kan minta waktu sekitar 10 menit lah ya buat ngobrol-ngobrol gini kan eh ntar dulu lu lihat nyamuk gak di palanya bang Abdul? hahaha banyak mas nyamuk tiba carangnya kayaknya jangan-jangan lu bawa apa bang? ih iya banyak minimal minimal mandi lah bang hahaha udah mandi banyak nyamuk hahaha minimal helmnya cuci lah bang hahaha waduh positif bang jual helm jual motor nih ya hahaha soalnya tiket tiket kesona juga gak murah juga bang iya ee mungkin kita berdoa ya buat ee kita berdoa sama Tuhan semoga tahun depan anak-anak tim Bacot semuanya udah sukses semuanya udah video-videonya udah up semua rezekinya lancar amin dan kita bisa ke mandalika tahun depan gitu ya amin 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 kalau bisa nonton bareng kan enak juga iya kalau gue pribadi sih ya kalau jalan sendiri kayaknya kurang afdol aja di bang jadi kalau ada temen-temannya dari anak-anak tim Bacot kita bakal seseruan disitu gimana kalau kita itu Yontosiparopo itu boleh kenapa itu turing turing mungkin bisa ya kalau kita kan agak deket deket tuh udah di kita udah di Jawa Timur Pertengahan jadi enggak sekarang ya mungkin ya nanti nanti lah next oke siap mungkin mungkin tahun depan kita bisa lah ya minimal kartu Lombok itu kalau nggak salah 1400 kg 1500 1500 kg buset jauh banget itu iya biar nggak ngantuk bang lu haus ya bocor 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 panas dia guys ya cuman karena seperti yang gua bilang bang nih anak-anak tim Bacot kan rata-rata pada punya kerja tuh ya jadi kesibukan mereka tuh di kerja di kerjaan kerjaan utamanya dia dulu nah baru kita kalau ada waktu bisa ngumpul-ngumpul bareng nih bang apakah bisa terunggulang cerita oke cuy kita bakal mau udahan dulu ya kan kita mau terima kasih dulu sama abang ganteng disini ya kan yang udah kasih kita izin sekalian jajan disini sekalian nge-vlog juga bang ya minimal jangan lupa mampir di channelnya bang ya iya temen-temen lu mana bang ini ada di belakang ada berapa orang disitu ada tiga ada tiga ini siapa namanya tadi Nadia oh Nadia Nadia ya thank you jangan lupa mampir ada IG juga ya makasih banyak bang ya ya terima kasih oke jangan lupa di like subscribe oke kalau bisa dibantai aja di komen ya thank you banget makes you keren nggak terima kasih yoi oke cuy mungkin sekian dulu untuk vlog gue malam ini mungkin kita nggak jadi ke Mandalika karena kita itu harus jual helm jual motor hahaha hahaha karena saya ngepet dulu lah hahaha karena kita itu gembel yang sosokan kaya cuy hahaha nongkrong aja cuy iya jadi Vick kita itu nggak bakal bisa ke Mandalika cuy hahaha karena hahaha karena kalau kita maksa udah pasti helm saya raib nih helm satu-satunya lagi ya gopro sama motor juga bakal naib dijual cuy buat beli tiket nonton buat beli tiket nonton MotoGP di Mandalika ya tapi kalau motormu dijual VIP enak bang langsung naik nah terus kalau kalau gue ngonten pake apa bang jalan kaki ngejar elu gitu bang naik sepeda iya lu pake motor gua naik sepeda ya jangan ngarep dulu lah ya oke mungkin sekian dulu untuk vlog gue malam ini cuy terima kasih banyak udah nonton video gue jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini cuy jangan lupa tonton loncengnya akan temen-temen selalu dapat notifikasi dari video-video gue selanjutnya see you next time video bye bye